Edward Newgate Edward Newgate Menyandang gelar manusia terkuat Serta Kaiser Lautan Tak lantas membuat Edward Newgate menjadi orang yang tak terkalahkan Selayaknya manusia biasa Dia juga tak lupu dari rasa kesempurnaan Dialah Shirohige Kisah dimulai di sebuah negara yang terletak di pulau kecil dunia baru Penduduk pulau itu sangat miskin Karena tidak bisa membayar upeti Sehingga tidak bisa meminta perlindungan kepada pemerintah dunia Hampir semua negara yang tidak bisa membayar upeti ke pemerintah dunia Mengalami hal yang sama Bacak laut dan bandit bebas berkeliaran dan menjadi pulau kebal hukum Sehingga negara-negara itu hancur Dan ribuan anak menjadi yatim piatu Shirohige merupakan salah satunya Sejak saat itu Shirohige bersama teman-temannya Para yatim memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mencuri Namun di sisi lain Dia bersama anak yatim lainnya Berusaha melindungi pulau dari kejamnya Bacak Laut dan Bandit Yang bebas keluar masuk pulau Karena pulau ini tidak membayar upeti ke pemerintah dunia Membuat Bacak Laut bebas keluar masuk menjara penduduk pulau Singkat cerita Shirohige mulai berlayar di usia dengan sangat muda Bahkan setelah menjadi Bacak Laut Dia masih peduli dengan pulau itu Dia terus mengirimkan uang serta sumber daya lainnya Tanpa mengungkapkan identitasnya selama hidupnya Meskipun dia sudah tidak punya keluarga Dan semua temannya tewas Tapi tempat itu adalah kampung halamannya Debut jemerlang karir Shirohige Dimulai di sebuah pulau bernama Bevy Di pulau itu Seluruh Bacak Laut datang Untuk mendapat kekayaan yang besar Mereka semua adalah sekumpulan orang-orang pengis Yang selalu membunuh satu sama lain Mereka bertempur satu sama lain Untuk mendapatkan kekayaan yang melimpa Singkat cerita Pertemuan mereka pun berakhir Hanya tersisa orang-orang kuatlah yang masih bertahan hidup Shirohige merupakan salah satunya Sejak saat itu Terbentuklah Bacak Laut Roks Yang dipimpin seorang bernama Rok Nishebek Yang berambisi menjadi raja dunia Namun anggota Bacak Laut itu Tidak pernah akur satu sama lain Mulai saat itu Bacak Laut Roks terkenal Keseluruhan dera dunia Dan dikadang-kadang menjadi Bacak Laut terkuat di dunia Namun Pada suatu hari Terjadi sebuah insiden Pemerangan besar yang melibatkan Tentu Ryubito Bacak Laut Roks dan angkatan laut Yang dipimpin Monkey D.Gab Rok Nishebek Shirohige dan para anggota lainnya Secara mengejutkan mengalami kekalan telak Mereka tidak menyangka Bahwa Bacak Laut Roger Ikut membantu pasukan angkatan laut Hal itu membuat Bacak Laut Rok Mengalami kekalan besar Yang membuat Bacak Laut Rok bubar Bahkan kapten mereka menghilang Kekalan Bacak Laut Rok diakibatkan Karena sifat egois Sesama anggota Yang saling berambisi Menjadi penguasa Kekalan Bacak Laut Rok Dengan cepat menyebar Ke seluruh dunia 6 tahun kemudian Sisa-sisa Bacak Laut Rok Mulai merekrut orang-orang kuat Termasuk Shirohige Tak mau mengalami hal yang sama Shirohige akhirnya memutuskan Untuk mendirikan kelompok Bacak Laut Berbasis keluarga Dimana mereka harus saling menjaga Satu sama lain Mulai saat itu Shirohige mulai merekrut Anak-anak yatim Serta orang yang tidak mempunyai Tempat untuk kembali Demi mewujudkan cita-citanya Sejak kecil Ia itu sebuah keluarga Tak memerlukan waktu lama Akhirnya Shirohige berhasil Mendirikan kelompok Bacak Laut Yang ia impikan sejak kecil Anggotanya diantaranya ialah Marco, Jozu, Vista, dan lain-lain Mereka pun akhirnya memulai pelayaran Singkat cerita Kapal mereka terdampar Di pulau bernama Wano Di sana mereka bertemu Samurai hebat bernama Kozuki Oden Orang yang kalah memimpin negeri Wano Singkat cerita Oden meminta bergabung Menjadi anggota Bacak Laut Shirohige Namun Shirohige menolak Dia khawatir Bahwa orang-orang seperti Oden Yang memiliki jiwa pemimpin Tidak akan puas Hanya menjadi seorang kru Dia takut Kejadian di masa lalu Terulang lagi Singkat cerita Setelah menghadapi masalah yang rumit Akhirnya Oden resmi Menjadi anggota Shirohige Pelayaran mereka pun Dimulai kembali Dengan melalui hal-hal yang menarik Yang tidak terbayangkan Bahkan di luar logika Namun Hal itu tidak menyurutkan semangat Shirohige Dia merasa bahagia Karena rasa kekeluargaan yang hilang sejak kecil Terbayar dengan berlayar bersama mereka Suatu hari Kapal mereka bersandar sebuah pelabuhan Mereka bertemu seorang anak kecil yatim biatu Yang ingin berlayar bersama Shirohige Dengan tangan terbuka Shirohige menyalurkan tangannya Anak itu bernama Marshall D. Teach Yang kelak menjadi dalang utama Hancurnya bacak laut Shirohige Pelayaran pun berlanjut Tidak terasa Kini bacak laut Shirohige Sudah semakin besar Oleh karena itu Shirohige membagi anggotanya Menjadi beberapa divisi Singkat cerita Takdir mempertemukan bacak laut Shirohige Dengan bacak laut Roger Di sebuah pulau Pertarungan antara kedua bacak laut itu Berlangsung selama 3 hari 3 malam Pertarungan mereka seimbang Di hari keempat Akhirnya mereka melakukan gencatan senjata Roger bersujud memohon kepada Shirohige Agar meminjamkan Oden Untuk membantunya menemukan pulau terakhir Shirohige menolak Karena dia tidak mau kehilangan Salah satu anggota keluarganya Setelah melakukan diskusi Akhirnya Oden pun resmi pindah Ke kapal Roger Dikarenakan Shirohige dan Roger Merupakan musuh yang saling respect Antar sesama Akhirnya perjalanan Shirohige berlanjut Singkat cerita Akhirnya Roger berhasil menemukan pulau terakhir Dan berhasil mengelilingi seluruh lautan Kemudian dia menjadi raja bacak laut Kabar itu tersebar ke seluruh dunia Mendengar kabar itu Shirohige merasa kagum terhadap Roger Yang selalu gigi dalam berjuang Tak lama kemudian Akhirnya Roger dan Shirohige bertemu kembali Mereka berdua berbincang-bincang Sambil minum sakit di daerah pegunungan Roger berkata Apakah Shirohige ingin mengetahui jalan menuju pulau terakhir Shirohige menjawab bahwa dia tidak tertarik sama sekali Dia hanya memikirkan tentang keluarga Itu adalah pertemuan terakhir mereka sebagai musuh dan sebagai rival Singkat cerita Dunia digemparkan oleh berita Bahwa bacak laut Roger berhasil ditangkap dan akan dieksekusi Ketika mau dieksekusi Roger berkata bahwa dia meninggalkan semua hartanya di pulau bernama Raftel Yang disebut sebagai pulau terakhir Di sana terdapat informasi tentang kebenaran dunia ini Selang beberapa waktu Salah satu Shichibukai bernama Krokodil Melakukan penyerangan terhadap bacak laut Shirohige Namun dia kalah telak Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati